Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat link whatsapp menggunakan cara ketiga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk membuat link whatsapp ini ada 3 cara pertama membuatnya secara manual yang kedua membuat melalui aplikasi yang ketiga membuat melalui situs yaitu situs bit.ly sebenarnya di cara ketiga ini bukan membuat lagi tapi lebih tepatnya kita sebut menyingkat sebab kalau kita lihat di cara sebelumnya baik cara pertama ataupun kedua ini linknya agak panjang seperti ini jadi kita akan kesulitan untuk menghafalnya nah agar link whatsapp ini yang sudah kita buat sebelumnya menjadi pendek dan mudah kita ingat kita bisa menyingkatnya yang perlu dipersiapkan pertama linknya seperti ini ini silahkan teman-teman buat dulu cara membuatnya silahkan dilihat di tutorial sebelumnya nanti saya kasih linknya di deskripsi jika sudah dibuat linknya kita buka browsernya disini saya akan pakai Chrome terserah teman-teman mau mau pakai apa aja boleh pakai isi browser juga bisa kemudian di address bar nya ini kita ketik bit.ly nah disini teman-teman sudah bisa menyingkatnya tanpa harus login kita coba dulu copy link yang sudah kita buat sebelumnya yang ini kita copy terlebih dahulu kemudian kita kembali lagi ke browsernya nah kita pastikan disini kemudian nah ini dia linknya sudah disingkat menjadi kayak ini jadi lebih pendek tinggal teman-teman klik copy aja nah tinggal kemudian teman-teman sebarin aja ke social media misalkan saya coba di facebook seperti ini dan hasilnya kita klik untuk melihat hasilnya nah ini dia menyingkat melalui bit.ly tanpa login ini teman-teman tidak bisa meng-custom atau mengaturnya terus sudah ditentukan kayak ini tidak bisa kita ubah sesuai kesukaan kita nah agar ini nanti bisa kita custom nanti kita atur kita caranya harus login dulu ke bit.ly ini kita coba login jika teman-teman belum punya akunnya silahkan daftar terlebih dahulu bisa daftarnya melalui Facebook klik ini atau Twitter juga bisa disini saya sudah punya akunnya saya coba login terlebih dahulu nah jika sudah login teman-teman tinggal klik-klik di atas ini kemudian paste disini link yang sudah kita siapkan disini kita bisa menyettingnya kayaknya disini sesuaikan aja dengan bisnis teman-teman kalau maaf kalau WhatsAppnya buat bisnis saya coba kayak ini jika sudah kita klik save dan linknya sudah di edit tinggal teman-teman ini di atas linknya ada di pojok kanan atas tinggal copy atau klik share disini mau share ke Facebook silahkan Twitter juga bisa saya coba copy aja tahu bisa teman-teman tahu bisa juga diketik secara manual saya coba ketik secara manual kita masuk ke misalkan ke Facebook saya buat status baru kemudian saya ketik di sini h.t.p.2.s.x.bit. pilih slash Mas kulir membagikan cerah ini saya coba klik untuk melihat hasilnya nah ini dia jadi dengan cara ini teman-teman hasilnya akan lebih mudah diingat kayak ini kita coba lihat dan bandingkan yang hasilnya ada dari yang pada sebelumnya ini lebih mudah diingat daripada yang panjang kayak ini Oke itu saja teman-teman tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh